Pada saat seorang tua mengendong anaknya Sambil dia mungkin membawa makanan jualan yang akan dijual Supaya mendapat rezeki itu merupakan jihad di jalan Allah SWT Kaki-kaki yang digunakan seperti itu Insan-insan media menggunakan tangannya untuk menyampaikan kebenaran dan tulisannya Insan-insan yaitu media yang katakan dengan news medianya Menggunakan untuk dakwah-dakwanya seperti salam Lusantara Ini merupakan ranah ya lapangan Ranah lapangan jihad di jalan Allah dengan raganya Oleh karena itu orang yang memang selalu menjadikan raganya itu Untuk berjuang di jalan Allah Ini akan harum semerba Akan harum semerba Jadi jangan heran kalau seandainya tidak hanya di alam yang fana ini Pada saat kita menghadapi alam keabadian yaitu ke alam akhirat Ada raga-raga Raga-raga yang menjasad-jasad yang harum semerba Yang dia tidak tercium oleh orang-orang pada saat dia masa hidupnya Tapi dia mendapatkan haruman yang luar biasa Jadi harum yang dasar yang luar biasa Allah berikan kepada raga-raga yang selalu dinuansai Dinafasi oleh keimanan kepada Allah Dengan ibadah kepada Allah SWT Dengan kebaikan-kebaikan Dengan jihad-jihad dan sebagainya Inilah salah satu sisi ya aspek ya Kemuliaan Yang Allah berikan Yang Allah berikan kepada umat manusia Sudah barang tentu kita akan terus berusaha Sudah barang tentu kita akan melakukan Berapa langkah-langkah strategis Karena tidak berlebihan di kondisi sekarang Ini banyak tantangan rintangan hambatan Dan ujian kepada kita semuanya Rintangannya luar biasa Semakin kita besar semakin ujiannya besar Semakin kita pintar semakin kita memang banyak juga Ujian dari Allah SWT Oleh karena itu berhati-hati Oleh karena itu yang terakhir Bagaimana raga kita agar selalu menggapai Meraup keberkahan-keberkahan Maka harus yaitu dipagari dengan sifat-sifat keistikomahan Sikap-sifat keistikomahan Komitmen konsisten Tidak berubah menghadapi kondisi yang cepat mengalami Perubahan-perubahan yang luar biasa Yang kalau tidak hati-hati Tidak istiqomah Sudah raga kita itu akan terseret ke lembah kehinaan Melakukan hal-hal yang memang sangat dibenci oleh Allah SWT Kita memimpikan Kita memimpikan dan memfisikan Agar raga kita betul-betul menjadi raga-raga yang luar biasa Raga luar biasa Maksud saya tidak hanya dalam kekuatan, keafiatan, kesehatan Tapi dilihatnya itu Dinavasi, dinuansai oleh kebaikan Oleh kebajikan Sehingga betul-betul Ini memberikan sinar nur Ya sinar nur Jadi beberapa orang sufi itu Raganya itu bersinar Wajahnya bersinar Walaupun tidak pakai bedak Walaupun tidak pakai Katakanlah ya Tidak pakai kosmetik dan sebagainya Raga kita itu betul-betul Itu memancarkan ya sinar-sinar Aura yang menyenangkan Yang mengembirakan Ada senyum-senyum yang sangat mengembirakan Ada pandangan mata yang memberikan makna Kadang-kadang kita melihat orang Ya justru ini kita Terdorong, termosipasi ya Untuk hal-hal yang negatif seperti itu Oleh karena saya menganggap penting Ini sebuah tofik yang sangat mendasar Yang sangat prinsipal Supaya raga kita itu menjadi jembatan emas Menuju kepada kebahagiaan Baik di dunia maupun di akhirat Sudah barang tentu yang kita inginkan Kita semuanya adalah Bagaimana kita memuati raga kita itu Dengan sifat-sifat kemuliaan Sehingga kita mendapatkan Tidak hanya barokah Tapi karomah Kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran Penguatan Keterpanggilan kita Untuk memanage Daripada raga kita Dengan hal-hal yang positif Dengan hal-hal yang baik Sehingga betul-betul Kita akan merauh banyak-banyak Yaitu keberkahan-keberkahan Dan bisa berbagi-bagi keberkahan Kepada orang lain Dan kita berupaya semaksimal mungkin Mengekang diri kita Mengantisipasi Daripada kita mendekati hal-hal Yang akan menuntup Pintu samudera Keberkahan Sehingga justru Nanti akan menaburkan Hal-hal yang merugikan Atau menghancurkan Orang lain Mudah-mudahan Ini menjadi Cita-cita kita Menyedai harapan kita Allah akan memberikan Inayah kepada kita Dan insya Allah Kita akan terus Ya maju Dengan memajukan Raga kita Mendapatkan kebaikan Dan kebajikan Amin Baik ini sangat penting Kemuslimin Bagaimana kita Memuati Menafasi Menuansai Raga kita itu Agar betul-betul Mempunyai kekuatan Daya energi Yang positif Sehingga kita Betul-betul Bisa memberikan Makna yang bermanfaat Kepada orang lain Mari kita lah Kita isi dengan doa Yang doa ini Dikenal Itu doa Untuk mendatangkan Kesehatan Keafiatan Keselamatan Untuk raga kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah ma sali wa salim Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala Sayyidina Muhammadin Allah ma ya hafidya Nasir ya latif Allah nasala Alfa ku'atin Alfa barokatin Alfa ni'matin Wa alfa rizkin Wa alfa salamatin Wa alfa salamatin Wa alfa salamatin Wa syifa'in Fi jasadin Ya Allah Li usratina Ya Allah La hawla wa la quwata'la billahi la'alil azim Wa alhamdulillahi rabbil alamin Sekian terima kasih Billahi fisa bilhak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alfa 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 Terima kasih.